Bukan Orang Sembarangan, inilah profil Gustuba yang dikecam karena sikapnya pada Habib Abdul Kodir. Berikut profil Gustuba, sosok viral yang serang ramai diperbincangkan karena sikapnya pada Habib Abdul Kodir ternyata bukan orang sembarangan. Gustuba yang menjadi perbincangan atas tindakannya setelah usai berkunjung ke Banyuwangi. Di tengah video yang menunjukkan Gustuba tidak sopan saat bertemu dengan orang yang lebih tua tepatnya Habib Abdul Kodir, Gustuba ternyata memang bukan orang sembarangan. Terlebih hal ini juga disampaikan oleh Habib Abdul Kodir sendiri, di mana orang-orang menganggap Gustuba justru tak sopan kepadanya. Kedatangannya di Banyuwangi nampak di video yang beredar, Gustuba dikawal oleh banyak orang. Gustuba bertemu dengan Habib Abdul Kodir bin Abdul Hadi Al-Hadar, disitu Habib Al-Hadar langsung menyahut dan mencium tangan Gustuba. Meski Habib Abdul Kodir lebih tua, nampak tasungkan untuk mencium tangan Gustuba. Lantas, siapakah Gustuba sebenarnya, dan apa keistimewaannya? Dirangkum oleh news media dari berbagai sumber, berikut profil Gustuba yang menjadi perbincangan oleh banyak masyarakat. Gustuba merupakan cucu keempat dari waliullah Gusmik. Tentunya banyak yang tahu dan tak asing saat mendengar nama Gusmik. Gusmik yang merupakan toko ulama Nusantara yang diikuti oleh banyak jamaah. Seseorang yang mempunyai banyak karomah, sehingga makan Gusmik sampai saat ini masih banyak dikunjungi pesiara. Saat ini, Gustubalah yang meneruskan amalan, amalan dan tradisi yang pernah dilakukan oleh Gusmik. Amalan yang dijalankan yaitu Molukatan yang berarti amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertujuan untuk menjauhkan dari berbagai angkara dan hal buruk, karena hal itulah Gustuba sangat dikagumi dan disegani oleh banyak orang. Gustuba yang merupakan putra dari Kiai Tijani Robert Sain Funawas atau yang sering dipanggil dengan Gus Robert. Gus Robert sendiri adalah putra ketiga dari Gusmik dari enam bersaudara. Gustuba merupakan sanat dari Zuriah Raden Muhammad Usman, di mana ia adalah seorang penghulu, dan lahir Kiai Ahmad Jazuli Usman pendiri Pompas Alfalah, Pelosok Kediri. Kiai Jazuli Usman menikah dengan Nyai Rodiyah dan dikaruniai lima orang anak, salah satunya Gusmik yang berada di urutan ketiga. Itulah profil Gustuba yang saat ini sedang hangat dibicarakan.